Al-Fatihah 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 tiga bentuk ya tiga bentuk baca itu tiga bentuk dari bilangan delapan itu ada sama niatun kecil sekali ya kelihatan gak ini kita kira besarkan aja fontnya ya tambah kecil tambah kita besarkan fontnya kita kelihatan insya Allah ya pertama itu sama niatun ya lalu bentuk yang berikutnya ada bentuk sama ni sama niatun ya tulisannya sama ni ya sama ni lalu yang ketiga ada sama niatun ya sampai ya kita kelihatan kita kelihatan jadi ini sama niatun sama ni sama ni dan sama sama ni nah 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 kapan bentuk-bentuk ini digunakan dalam apa namanya bahasa Arab maka kalau kita lihat yang pertama dulu ya sama niatun ya terlalu kecil terlalu kecil ya terlalu kecil coba kita jadi jadi intinya tadi kita sudah mendapatkan ini ya mendapati tiga bentuk dari apa namanya tiga bentuk dari angka delapan ya bentuk dari angka delapan ya jadi ada sama niatun ada sama ni terus sama ni dan sama nin nah dari ketiga bentuk ini ya bisa kita apa namanya perinci ya kita ambil yang pertama kita ambil yang pertama sama sama niatun nah sama niatun sama niatun itu kapan digunakan ya jadi sama niatun itu digunakan untuk menyebut ketika bilangannya itu laki-laki ya bilangannya laki-laki ya sama apa namanya meskipun ya sama saja apakah itu dia apa namanya bendanya mukrob ataupun tidak mudof ataupun tidak mudof ya jadi ketika bilangannya itu yang dibilang ya benda yang dibilang adalah laki-laki maka digunakan sama niatun nah jadi ini digunakan untuk ya seperti benda itu benda yang dibilang ya benda yang dibilang laki-laki nah nah kita ambil contohnya misalkan contohnya ya mereka itu ya seperti ini ya 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 mereka itu ada 8 laki-laki haulai sama niatun prijalin ya mereka ada 8 laki-laki maka digunakan ini kan laki-laki ya ya maka digunakan sama niatun nah sama niatun lalu misalkan contoh yang lainnya misalkan dalam bentuk apa disini misalkan dalam bentuk mansup ya dalam bentuk mansup misalkan maka kita bisa melihat disini rohai itu sama niatan minar drijali ini kan tadi ini mutu-mutu pilih kan sama niatun drijali nah jadi disini dia sebagai mutu-off dan disini bukan mutu-off tetap bentuknya sama niatan ini laki-laki jadi rohai itu sama niatan minar drijali baik jadi ketika dia untuk menyebut benda yang dibilang ini adalah laki-laki jadi dikurangkan untuk benda yang dibilang laki-laki nah ini yang pertama sama niatun bentuknya seperti itu nah kemudian yang kedua ini untuk samani atau samania nah samani atau samania ya samani itu dihilangkan tak marbutuhnya di belakang ya jadi kalau dihadir yang pertama tadi kan kurang satu huruf ya nah ini kan apa samania turun kurang satu huruf ini kapan digunakan ini digunakan yang pertama kalau dia menjadi mutuh pada benda yang perempuan jadi dia mutuh pada benda perempuan contohnya misalkan mereka itu delapan siswi ya jadi kita ada sekitar digunakan ya pada mutuh ya untuk benda perempuan nah jadi seperti itu nah contohnya misalkan seperti ini ha ulai samani ya tolibatin ya mereka itu ada delapan sis siswi ha ulai samani tolibatin nah lalu atau ketika dia apa namanya dalam posisi marfok seperti itu ya samani ya yaknya tetap sukun ya masih kemudian dalam posisi marfok nah kalau dalam posisi apa majeror ya maka maka dia dibaca tetap sama ya contohnya misalkan ya ini nah maror tobi sama ini dolibatin saya ya lewat bersama dengan 8 siswi nah lalu kemudian kalau misalkan dalam posisi mansob ya dalam posisi mansob nah maka dia dibaca fathah ya contohnya seperti ini proa itu samania tolibatin jadi kalau marfok tetap samani majeror samani kalau masuk samania nah disini kita bisa paham kita bisa paham kenapa kataka tadi ketika tadi di mana ini kan untuk benda perempuan ya dan muntof nah benda perempuan muntof ini kan ada di kalau dalam penyebutan bilangan coba kita tadi lihat ya nah ini ketika dia mansob ya ini kan semuanya disini semuanya kan untuk belasan tadi apa namanya mabni ala fatah ya maka dia tetap dibaca mansob juga ya samania mabni ala fatah nah ketika disini samani tolibatin samani tolibatin disini dibaca samani karena dia posisinya marfok ya marfok ini kan semua domah semua maka disini samani ketika mansob juga ada samani walaupun nanti ketika mansob baru dibaca samania tolibatin yang terakhir contohnya ketika ini karena dia semuanya kalau di jelasan ini kan sudah kita jelaskan pada teman-teman bahwasannya dia mabni ala fatah jadi semua dibaca samania jadi kan ini digunakan untuk benda yang perempuan jadi digunakan untuk benda yang perempuan nah jadi itu bahwasannya ini ketika samani kalau dia marfok tetap dibaca samani kalau majur samani kalau mansob dibaca sama samania nah ini untuk yang kedua bentuk samani nah sekarang untuk yang ketiga untuk samanin alhamdulillah baik nah untuk yang samanin ya maka disana bisa digunakan ketika memenuhi empat syarat kita yang samanin sekarang ya samanin ini digunakan ketika memenuhi empat syarat apa saja itu ya yang pertama ya bilangan delapannya itu ya bilangan delapan bukan mutof ya bukan mutof jadi tidak di edupakan kepada kata yang lahir ini salah yang pertama terus yang kedua ya bilangan delapannya ya nah bukan makrifat ya bukan makrifat atau ya tidak tidak pakai ya nah aliflam nah baik nah jadi ini syarat yang kedua nah lalu kemudian syarat yang ketiga bahwasannya makdubnya atau benda yang dibilang ya benda yang dibilang adalah perempuan ya benda yang dibilang adalah perempuan dan syarat yang keempat ya apa apa namanya bilangan ini ya syarat yang keempat ini ya bilangan ya ketahuan ini pada ke apa namanya posisi apa marfob atau manjerur ya ya type nah jadi ini 4 syarat ini harus dipenuhi kalau memang ini digunakan samanin jadi ketika samanin itu sudah keempat syarat tersebut ini ya jadi ini diantaranya kalau kita menggunakan samanin nah nah kalau kita mau lihat contohnya ya misalkan contoh-contoh dari penggunaan samanin ini ya bisa kita lihat misalkan ya contohnya ini nah hadoro samanin minat tolibat ya tadi ada 4 cara kan ya cara yang pertama bahwasannya apa namanya ini untuk perempuannya ini perempuan kan ya ini gak yang kedua tidak pakai al ya tidak pakai al ya lalu yang ketiga dia bukan mutof ya bukan mutof ya ini samanin minat tolibat ya beda lagi kalau sama ini gak ada minnya makanya dia mutof ke sini kan gitu ya nah kemudian bukan mutof dan kemudian sarannya keempatnya apa dia dalam versi marfo ya jadi hal torol samanin ya versi ini marfo ya karena dia sebagai file nya disini hatur samanin tolibat nah jadi terpungi 4 syarat maka bisa digunakan sama samanin nah disini juga bisa kita lihat tadi atau mungkin kita lihat dulu ya contoh berikutnya contoh berikutnya contoh berikutnya misalkan ya marortu ya di samanin minal fatayat ya saya berjalan lewat ya bersama 8 dari para remaja putri ya nah ini samanin ya ini yang pertama dia bukan mutoh ya lalu kemudian dia gak pakai hal yang ketiga apa dia dalam posisi majerur ya lalu serat yang keempat tadi apa ya yang terserat yang keempat yang juga dipenuhi disini ya apa tadi ya bukan mutoh bukan makrifat ya tidak ada alif lamnya ya yang benar yang dibilang adalah perempuan jadi fatayat juga perempuan ya maka maka memenuhi 4 syarat maka bisa digunakan tah samanin nah jadi inilah para pemisah sekalian di antara contoh-contohnya kapan digunakan tah samanin nah dari sini kita bisa paham ya disini kenapa ketika misalkan disini samanin waes runa atau lipatannya kita kan juga bisa lihat di bawah sana samanin disini kalau kita lihat disini posisi asalnya dia marvo kan gitu ya lalu dia bukan mutoh ya ada waw disini kan jadi bukan mutoh dan kemudian yang ketiga dia tidak pakai alif lam ya dan yang keempat benda yang disebut adalah perempuan jadi disini nah dari sini sampai disini para pemisah sekalian mudah-mudahan ini bisa dipahami bagaimana kita mengenal angka delapan ternyata mengangka delapan ini memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda ada samannya samanin ada samania atau samani maka ini semudah kita jelaskan tadi kaedah-kaedahnya baiklah para pemisah sekalian mungkin sekilas ini dulu untuk yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini semoga menerima dari kita dan menambah ini sebagai tambahan ilmu yang mafas untuk dunia dan akhidat kita amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh